Intro Andi Seto Gadis Taasapa Lahir di Makassar 20 Mei 1983 Merupakan anak dari pasangan Andi Rudianto Asapa SHLLM Dan Dr. Felicitas Telulembang Andi Seto Gadis Taasapa menghabiskan masa kecilnya di Makassar Menempuh pendidikan TKST SLTP dan SMU di Makassar Melanjutkan pendidikan strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 2001 hingga 2006 di Jakarta Pendidikan Pasca Sarjana Monash University tahun 2007 hingga 2009 di Melbourne, Australia Andi Seto Sapaan Akrab Sang Bupati yang hobi baca buku dan olahraga ini adalah politisi muda dari Partai Gerindra Sekaligus sebagai pengusaha muda Andi Seto Gadis Taasapa menikah dengan Andi Nurhilda Daramata Asia Yang merupakan anak dari politisi Partai Golkar Nurdin Halid Dari pernikahan dengan Andi Nurhilda dikarunnya tiga anak Yanni Andi Nurkalbi Laki Padada Asapa Andi Nurhaira Putri Seto Asapa Halid Dan Andi Nukiana Datu Rudianto Asapa Memulai karir sebagai pengusaha Menjadi Direktur PT. Cetara Bangun Persada Dan menjadi pimpinan redaksi majalah Garuda Sang Bupati Muda ini juga memiliki banyak pengalaman di bidang organisasi Di antaranya menjadi Ketua Parlemen Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 2005 Ketua Pengawas Pelaksanaan Pemilu di Melbourne, Australia tahun 2009 Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Bidang Penyelesaian Sengketa Pemilu tahun 2010 hingga sekarang Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Kebijakan Indonesia Timur Kadin Pusat Tahun 2010 hingga 2015 Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Otong Lahir di Sinjai 20 Juli 1971 Menempu pendidikan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Sinjai Seterata satu Fakultas Pertanian Unhas Makassar Melanjutkan Pendidikan Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kota Universitas 45 Makassar Politisi Partai Golkar ini aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan Di saat masih berstatus mahasiswi Di antaranya menjadi aktivis himpunan mahasiswa Islam Dengan menjadi pengurus HMI Komisariat Sosek Pertanian Unhas 1991 hingga 1993 Pengurus IKMS Unhas 1993 hingga 1996 Pengurus mahasiswa Sosek Pertanian Unhas 1993 hingga 1996 Bendahara DPC Hibma Sinjai Tengah 1991 hingga 1996 Pengurus Hibma Fanoget Fakultas Pertanian Unhas 1990 hingga 1993 Setelah menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin Makassar Aktivis perempuan ini kembali dipercaya menjadi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2004 hingga 2009 Ketua KUD Manimpahui Desa Sotengah Kecamatan Sinjai Tengah Tahun 2005 hingga 2008 Ketua Kaukus Parlemen Perempuan Indonesia Kebupaten Sinjai Tahun 2016 hingga 2020 Ketua DPC Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Kebupaten Sinjai Tahun 2015 hingga 2019 Pengurus MPO Pemuda Pancasila Kebupaten Sinjai Tahun 2015 hingga 2019 Ketua Forum Indonesia Sehat Kebupaten Sinjai Tahun 2015 hingga 2017 Pimpinan Tingkat Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 hingga 2014 Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Sinjai Tahun 2014 hingga sekarang Ketua P2TP2A Kabupaten Sinjai Tahun 2014 hingga sekarang Pasangan Andi Seto Gadis Tak Sapa dan Andi Kartino Otong Yang merupakan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2018-2023 Membawa visi misi pemerintahan 5 tahun ke depan Sebagai berikut Visi Terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri Berkadilan dan religius Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Yang unggul dan berdaya saing Misi Mujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan demokratis Melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan Membangun kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok-kelompok masyarakat Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Dengan mengoptimalkan sumber daya daerah Yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan Dengan tetap berpegang pada kelestarian lingkungan Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketetapan alokasi investasi pembangunan Melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah Khususnya APBD Untuk peningkatan kesejahteraan Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia Yang beriman dan bertakwa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Meningkatkan peran Kabupaten Sinje secara lebih efektif Guna menjadikan Kabupaten Sinje sebagai pusat pelayanan beli Provinsi Sulawesi Selatan Utamanya dalam bidang agama, pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi Ekonomi kerakyatan, informasi dan transportasi, perdagangan dan pariwisata Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik Dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Menata kelembagaan ekonomi masyarakat agar mempunyai daya saing Dengan mendorong iklim berusaha dan investasi yang kondusif Dalam menopang perekonomian daerah Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa Bernegara dan bermasyarakat Melalui pembuatan peraturan daerah Penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkadilan Ada pun program unggulan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2018 hingga 2023 sebagai berikut Program Bidang Sosial Keagamaan Menyelesaikan bangunan Islamic Center sebagai pusat pengembangan siar Islam Guna mengembalikan Kabupaten Sinjai sebagai bumi pandri pakita Memberikan insentif bagi para pemuka agama dan lembaga sosial keagamaan Mencetak penghafal Al-Quran Pemberian bantuan untuk pesantren Memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat dan pemuda Serta kelompok sivil society Perbaikan rumah tidak layak huni Memfasilitasi program bagi penyandang disabilitas Program Bidang Penegakan Supremasi Hukum dan HAM Pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu Pelibatan aparat penegak hukum dalam seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pengawasan Untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi Membentukan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan korupsi Membentukan tim aparat pengawas internal pemerintah Pada program Bidang Lingkungan Hidup Penataan ruang terbuka hijau di sembilan kecamatan Merebut kembali Piala Adipura Memfasilitasi dan mempermudah perizinan pertambangan Pengelolaan sampah secara modern yang ramai lingkungan Pendataan taman kota yang dilengkapi dengan jogging track Dan sarana olahraga lainnya Serta taman bermain anak Revitalisasi terumbu karang di pulau sembilan Program Bidang Pemerintahan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel Beraih opini wajar tanpa pengecualian Program Smart Kampung Untuk peningkatan layanan informasi publik berbasis teknologi Revitalisasi sarana informasi publik Dan pengembangan sistem pelayanan terpadu satu atap secara modern Program Bidang Pariwisata Menjadikan Pesta Adat sebagai festival internasional setiap tahun Pengembangan destinasi wisata Pelaksanaan Pesta Nelayan Dan menjadikan Taman Hutan Rakyat Andi Abdul Latif Sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan wisata Program Bidang Pemuda dan Olahraga Menjadikan Stadion Haji Andi Bintang bertaraf internasional Peningkatan fasilitas olahraga setiap kecamatan Pegambalian Kejayaan Persin Pembangunan Kawasan Sports Center Dan pembinaan bakat olahraga bagi masyarakat Untuk menjadi berprestasi Baik tingkat daerah maupun nasional Program Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak Meminimalisir terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan anak Mengoptimalkan peran perempuan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi Membangun kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan Untuk berperan aktif dalam proses pembangunan Terima kasih telah menonton!